Progresnya tinju Tinju, aku lagi ini sih lagi latihan sparring-sparring gitu Jadi kayak ada lawannya gitu Soalnya kalau gak, kalau latihan sendiri sama ada lawannya itu beda Kalau sendiri tuh kayak lama, kuat banget Tapi pas ada lawannya 2 menit aja, ngap ternyata gitu Dan total sudah latihan berapa minggu? Udah sebulan Udah sebulan dan latihannya 30 hari, gak pernah absen Jadi seminggu kalau tau ada jeda? Gak ada, tiap hari Beneran Gimana ya kalau dikupakan? Ini tuh udah keras-keras banget Gak peras guys Menjadi lawannya siapa Cah? Lawannya tadi si Paris yang salam dari Binjai Oke, alas yang memilih dia Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Bentar, susah ya Tunggu, ini keras banget Udah keras banget Ini udah keras banget Ini udah keras juga Terus kemarin aku 3 hari cedera ini Cedera apa namanya itu? Leher belakang Gara-gara? Gara-gara latihan kanan terus Terus sebelah ini kepelitok Terus gak bisa begini 3 hari Tih, artinya kan ini akan melawan kita Mirza nih ya So far ini kayak latihannya jor-joran banget nih Kayaknya apalagi sepalingnya Masalahnya nih, mir tinggi Tinggi tangannya panjang Kalau aku bisa, ibarat kata aku Bisa bertahan aja dulu gitu Bisa bertahan aja dulu gitu Karena kalau aku liat Gila, Nyahi kan tinggi nih nih Ini tinggi banget Terus tangannya panjang Ini gede juga Dia itu Tulang sininya kan aku Maksud itu Pernah bareng-bareng ya sama dia Ini tuh, dia gede Si tulang ininya Aku bayangin dong Gimana nih kalau mukul lo Dia punya trik khusus kan buat yang siasati? Nanti Ya kalau trik khususnya akan rahasia Jadi kita tuh yang upload tuh Kita sekarang Aku kan latihan sama Roy Ricardo juga Adiknya Melanie Ricardo Jadi kita upload yang bego-bego nya gitu Yang aslinya jangan di upload dulu katanya Tapi tetap punya trik ya? Punya siasati? Udah ada Ya tapi sebetul ada ketakutan gak sih Teh? Kan lawannya Nikmir nih Ya itu Teraganya lebih gedean Nikmir deh Dari Ya yang aku liat tuh dari power yang gedean dia Dari Cuman Lama-lama katanya Kata temen-temen sparing aku sekarang kayak Lu kok nambah terus tenaganya gitu Jadi ada peningkatan lah tenaga aku Cuman ya gak tau juga Kalau Nikmir latihan tiap hari Wuh Serem juga sih Saya butuhin nambah gerak kepadat? Ngurangin malah Oh ngurangin Karena kan tiap hari Kayak gerak terus Jadi terus turun berat badannya Terus Makan protein juga Di atas kertas kan hitung-hitungan otomatis Nikmir lebih menang nih di atas kertas gitu kan Optimisnya seperti apa sih Dari Misalkan hidung Kita kan hidung operasian tuh Nanti udah stand by Jadi malam itu juga Kalau misalkan terjadi apa-apa Malam itu juga bakal operasi gitu Gak sayang sama apa yang udah dikeluarin tuh Untuk operasi Terus kena juga Udah sayang kita sama hidungnya udah operasi Keluarin banyak duit Akhirnya terluka gitu kan Beda lah Ini kan tanding juga lumayan sponsornya Iya Tapi bener gak hadiahnya 50% Lebih Eh kemarin aja aku pas press on Aku udah bawa brand 2 Satu mobil sport lah Kalau aku sendiri ya Tapi gak tau kalau yang Berarti hitungannya M gitu ya Iya Iya lah Iya lah Kalau aku sendiri lebih sih malah Kan udah ada 2 brand Kemarin 3 brand lagi negosiasi juga Cuman ya gitu Kita juga kan menyeleksi Gak semuanya dimasukin Itu udah full si ininya Si bajunya Teg Ini kepanjang ini udah izin ngomong tuh Gak ngomong gitu Udah udah izin Cuman kata bapak Ya kalau maksa Bapak doa aja deh Gitu Gitu Maksudnya gak kenapa-napa Walau ketonjok Alasan milih hutan boxin Karena Pengen niat Hajar nyai Atau karena bayaran Jadi awalnya tuh gini ya Sejujurnya Aku itu tandingnya itu Lawan Barbie Kumalasari Awalnya Aku udah Wah oke Lawan Barbie gue siap lah Tingginya sama Gak jauh gitu kan Tiba-tiba Satu minggu sebelum press con Tiba-tiba Diner kamu lawan nikmir Gimana nih Lawan nikmir katanya Yaudah mau gak mau kan Yaudah Aku kayak Yaudah gue uji nyali kali ya Kayak gitu Awal-awal latihan Itu berat banget Aku udah mulai Fesimis nih Awal-awal latihan tuh Kayak Wah kok ini Sakit-sakit Kepelitek-kepelitek Si tangan itu Aku kayak Katanya gue gak sanggup Terus liat latihan nikmir Anjir pukulannya Kau udah Ini ngejengkan gue Gimana ya gitu kan Tapi latihan tiap hari Akhirnya itu Ternyata emang Gara-gara kebiasaan Akhirnya itu Tangan aku kepelitek tuh Kayak dipincit-dikit Udah biasa lagi Jadi tangannya tuh Udah biasa Kepelitek-kepelitek gitu Sekarang Baratnya tuh udah diajarin apa aja Hah? Baratnya tuh udah diajarin apa aja Banyak Udah Apa nanya Apakah Tekniknya teknik apa aja Oh teknik nantilah Kan yang dibocorin semua Gitu Ya pokoknya Baratnya semua orang punya teknik Masing-masing Apalagi yang kecil kayak aku kan Itu harus Bisa sering hindar Kayak gitu-gitu Terus Ya pernafasan sih Yang penting ternyata Aku kan udah pede banget nih Dari pernafasan Ternyata kalau pas lagi Ada lawannya itu Udah beda lagi Pernafasan kayak Kok perasaan nafas aku tuh Biasanya kalau aku lari Atau latihan tuh panjang banget Tapi ternyata setelah ada lawannya Tadi aku lawan Paris Itu ternyata pendek Aku merasa kayak Kok kurang nafas aku gitu Gampang capek? Iya Jadi kalau ada lawannya beda Kayak Bukan double lagi Kayak triple Gitu Kata si Karis apa? Selama ini Dengan juga Kaliden Apa ada? Tonjokan aku Latinya udah lumayan Aku latinya Mau cowok-cowok semua Separing terus nih Kebawah aku kehidupan Sari-sari gak sih? Kayak aja jadi korban Misalnya Torrido jadi korban Adek Korban Adek Kadang-kadang Kan mereka jadi Bahan percobaan Belum bonyok? Enggak Dia pada pake sarung Apa namanya Kayak gini Nanti aku pukulin Kayak Gimana pukulan aku Aku udah keras Belum Belum teh Kedua hari Ketiga hari Sampai Oh iya Kerasa Sampai kuyeng Gitu Jadi Target Ininya Asisten aku Aku ituin Sistem pertandingannya Nanti seperti apa sih? Sistem pertandingannya Dua menit Tiga ronde Tiga ronde Yakin akan berapa ronde? Gak tau sih ya Kayaknya dua ronde Kayaknya Dua ronde sih Rido dipukul Hah? Rido dipukul Latihan maksudnya Enggak Enggak Dilaporin gue Alah Aku juga Bigo-bigo Binten Saya Bicara Valrido Kalian